Berperang, berjuang di jalan Allah. Jadi mereka berjuang di jalan Allah. Sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan setan. Togut. Jadi akan ada perlawanan antara kebaikan dan kejahatan. Selalu itu. Selalu beriring sejalan. Ada yang berdiri di koridor kebaikan. Ada yang berdiri di koridor kejahatan. Itu pasti. Kalau semua yang ada di atas muka bumi hanya kebaikan. Tidak ada orang yang akan mencari nafkah. Tidak ada. Kok bisa gitu? Kebaikan kan? Ada yang lapar kasih makan. Ada yang ini kasih mobil. Ada yang butuh ini kasih, kasih, kasih. Siapa yang kerja? Tidak ada. Karena keadaan itu tercipta. Orang semua menjadi hewan. Kenapa menjadi hewan? Tidak ada yang mau kerja. Kenapa tidak ada yang mekerja? Karena hanya butuh pemberian dari orang lain. Kenapa? Karena orang lain baik semua. Tidak ada kejahatan. Maka yang ada adalah kebaikan. Sedangkan Tuhan menciptakan dimensi kejahatan itu untuk kemudian beriring supaya manusia ini menjadi pemimpin. Tuhan menciptakan air supaya manusia bisa renang. Tuhan menciptakan api supaya manusia bisa membakar, memasak, dan seterusnya. Semua diciptakan oleh Allah. Lengkap. Jadi ketika beriring sejalan, ada yang jahat, ada yang buruk, itu sudah pasti. Apa kata Allah? Perangilah saudara-saudaranya syaitan. Jadi kehidupan kita ini memang selalu dibaringi dengan kejahatan. Tak bisa kita lolos dari itu. Tak bisa. Sehebat-hebatnya orang Hindu kemudian. Sehebat-hebatnya orang Buddha kemudian. Mempersatukan diri mereka dengan alam semesta. Tak bisa merubah kejahatan terjadi di dunia lain. Di sisi belahan dunia lain. Tak bisa. Karena itu sudah merupakan bagian dari kehidupan ini. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Sebelum kita manusia dicipta, Allah kemudian menyatakan kehendaknya kepada para malaikat, makhluk-makhluk langit. Wahai kalian, makhluk langit. Aku hendak menciptakan pemimpin di atas muka bumi bernama Adam. Manusia. Menjadi pemimpin lho. Para malaikat protes. Kenapa dirimu wahai yang maha mulia ingin menciptakan makhluk yang hanya akan melakukan pertumpahan darah di atas muka bumi? Apa kata Allah? Wahai mahluk-makhlukku. Aku lebih tahu daripada kalian. Intinya apa? Mahlukku ini lain. Mahlukku ini aku beri apa yang saya sebut dengan akal. Aku kasih dia. Kemudian cip di kepalanya. Bernama akal. Akal ini dia pakai. Kemudian hanya benda kecil yang kutitipkan dalam kepalanya. Tapi benda ini kemudian mampu mengangkat besi yang bertonton beribu ton untuk melayang di atas awan. Dengan dimensi alat kecil ini yang kutitip di kepalanya mahlukku ini. Dia bisa menciptakan benda mati bisa berbicara. Benda mati bisa bergerak. Blah, 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 blah. Tengok aja nanti. Seindah-indahnya ciptaanku berupa kalian. Kalian tidak bisa membuat piring. Kalian tidak bisa membuat sendok. Kalian tidak bisa membuat motor. Apalagi pesawat tempur. Apalagi pesawat terbang. Ini yang kutitipkan. Lihat aja nanti. Hebatnya minta ampun. Itulah kesempurnaan. Fiat sanita kun. Aku sempurnakan mahlukku yang ini. Maka tengoklah dia. Nah, kesempurnaan itu Allah lengkapi dengan syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah pada diri manusia. Yang menjadi sinyal untuk iblis. Kemana iblis itu bisa masuk ke dalam manusia? Bukan melalui akalnya. Tapi melalui syahwatnya. Dimensi syahwat. Makanya kalau diibaratkan kita ini manusia. Syahwat yang berjolak. Diibaratkan lampu. Kalau orang yang kurang berpuasa. Kurang mensyukuri. Kurang mengenali Allah. Kalau kekuatan kehidupan tarikan dunia kepada dirinya terlalu kenceng. Maka lampunya itu seribuat. Iblis dengan mudah bisa melihat. Ah, ini pasukan saya ini. Ah, ini pasukan saya. Ini pasukan saya. Tapi yang syahwatnya kecil. Pasti orang taat ibadah. Orang banyak zikir. Banyak ini dan seterusnya. Yang mendatanginya. Bukan kerocok-kerocok. Yang mendatanginya adalah iblis yang sudah ribuan tahun usianya. Dia yang datang menggurguti. Jadi para ulama-ulama itu jangan dikira. Kalau mereka ulama kita, guru-guru kita kesandung batu. Itu artinya jin yang mendatanginya itu. Setan yang mendatanginya adalah setan yang sudah ribuan tahun usianya. Yang sudah pengalaman kali untuk membuat tergelincir anak Adam. Tapi mereka yang setiap hari nyala-nyala. Makan-makan yang diharamkan menyembah kepada yang bukan Tuhan. Oh, iblis tidak ke situ lagi. Ngontongan kita. Sahabat kita. Maksudnya Allah mengatakan apa? Wakan tilu awliya as syaitan. Inna kaedah syaitan kana da'ifah. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Wakan al-kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir itu. Saudara-saudara syaitan. Di dalam membantu syaitan agar durhaka kepada Tuhan pencipta alam semesta. Jadi adinda jangan heran tinggi, rendah, besar, kecil, semua seimbang, semua ada pasangannya. Baik, buruk, iblis, dan juga malaikat. Manusia yang beriman, manusia yang kafir, semua ada. Maka karena itulah jangan heran melihat keadaan ini. Malaikat pun bertanya. Kenapa engkau mau menciptakan? Bukankah engkau mau buat kerusakan? Kata Allah, inni a'lamu ala ta'lamun. Apa artinya? Adinda Andrian harus melihat. Begitu banyaknya kejahatan di atas muka bumi ini. Begitu hirup ikutnya kemudian kemaksiatan yang ada di atas muka bumi. Bumi mempersiapkan tempat-tempat maksiat. Tetapi di antara mereka melata berjalan di atas bumi. Masih ada orang yang bersih hatinya, bersih jiwanya, bersih tangannya, bersih kakinya dari kemaksiatan. Ikuti mereka. Ikuti mereka. Jangan mengikuti mereka yang kemudian menghalalkan segala apapun di atas muka bumi ini. Karena setan tidak berhenti menggoda. Setan punya perangkap-perangkap. Setan kemudian menjadikan orang-orang yang kufur, kafir, zalim, munafiq sebagai senjata-senjatanya untuk menumpuhkan pertahanan orang-orang yang beriman. Seperti itu Adinda. Alhamdulillah, paham bang. Masya Allah, Alhamdulillah. Silahkan kalau masih ada lagi. Berarti itu semua emang udah dikodran kayak gitu buat ujian buat manusia-manusia yang mungkin berakal gitu Bang Zuma ya. Benar sekali, Masya Allah. Karena aku juga pernah dengar ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Israel itu kan negara kecil gitu dia bilang. Tapi kenapa? Kenapa enggak? Sekaligus. Kita negara-negara kita yang gede ini membinasakan gitu kan. Terus abis sholat bilang, kalau seandainya Israel itu hancur, terus orang-orang muslim ini mau berjihad dengan apa gitu? Untuk jalan ke surga itu kayak gimana? Itulah kenapa Israel itu dari dulu enggak pernah dibinasakan. Itu karena ujian-ujian buat orang-orang muslim. Setahu saya kayak gitu sih Bang Zuma. Apa benar Bang Zuma? Iya, betul. Benar sekali. Benar sekali. Jadi itu adalah medan untuk jihad. Medan untuk jihad. Nah kita tidak tahu. Inni a'lumala ca'amun. Allah punya rahasia. Allah punya rahasia. Mana tahu ke depan ternyata benar-benar terjadi. Perang jihad terjadi. Kita enggak tahu. Tugas kita sekarang ini adalah jihad pada tempat kita masing-masing. Apa jihad itu? Al-Quran kemudian menerangkan di dalam surah Ali Imran. Allah SWT di dalam ayatnya yang ke-169. Allah SWT menerangkan apa? Janganlah kalian sekali-kali berfikir mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Artinya kita semua ini ingin mati di jalan Allah. Apakah jalan Allah itu hanya medan perang? Tidak. Jihad itu berjuang. Jihad itu berjuang. Jadi kita nih, Adinda Andrian ini, ketika masuk Islam berjuang kemudian untuk supaya orang tua ini bisa mengenal Islam lebih dalam. Dalam keadaan berjuang ini, entah itu belajar dengan niatan ingin mempelajari Al-Quran sungguh-sungguh. Lalu kemudian mati dalam keadaan itu, maka dia mati dalam keadaan berjuang. Mati, gugur di jalan Allah. Begitu juga orang-orang yang perjuangkan ilmu apologit Islam Indonesia. Ketika mereka memperjuangkan bahwa Tuhan itu hanyalah Allah, satu-satunya Tuhan adalah Allah. Dan yang kalian sebut dengan Allah itu bukanlah Tuhan. Mati dalam memperjuangkan itu pun mati dalam keadaan sahid. Anak sekolah belajar dengan cita-cita ingin membahagiakan orang tuanya. Kemudian, sebelum berangkat ke sekolah, mereka sholat subuh. Sebelum keluar dari rumah, menciumi ayahnya, menciumi ibunya, menyelami ibunya. Keluar, ketabrak. Kemudian odong-odong meninggal. Jihad, mati sahid. Seorang suami kemudian, malamnya melaksanakan tugas sebagai suami yang baik. Bangun, mandi, sholat. Berangkat kerja sebelumnya, menyiumi anak-anaknya, memeluk istrinya, mencium jidat istrinya, tangannya diciumi oleh anak-anaknya dan istrinya. Pamit dengan baik, berangkat ke jalan, ditabrak oleh semut, mati. Jihad. Mencari kerja kemudian, mencari nafkah karena Allah, karena ingin kemudian ibadah anaknya itu sempurna. Aku ingin anak-anakku kemudian sebentar sore, maghrib mereka makanya nikmat untuk kemudian buka puasa. Cari nafkah di luar sana. Waktu sholat, sholat. Setelah itu bertebaran mencari nafkah untuk anak istrinya. Meninggal dia karena mungkin kesalah biji nangka. Mati, sahid. Mati di jalan Allah. Wala tah sabanna alladzina kutilu fisa bilillahi amwata. Jadi jangan dikatakan jihad itu hanya yang ikut perang fisik. Tidak. Tidak. Ada orang yang menyuarakan kemudian ikhlas karena Allah. Berkhutbah dia, ceramah dia di masjid karena Allah. Semata-mata agar umat islam itu mendapatkan keridaan dan mendapatkan ilmu islam. Mati dia karena ketelan maik. Jihad. Nah itu dia. Jadi jihad itu jangan kemudian dianggap hanya perang saja. Apapun yang kita lakukan karena Allah. Rida karena Allah. Ikhlas karena Allah. Berjuang karena Allah. Semata-mata mencari ridha Allah. Maka itu namanya gugur di jalan Allah. Kata Allah jangan kau pikir mereka meninggal. Mereka tidak meninggal. Mereka tetap hidup di sisi Allah SWT. Sekiranya begitu Adina. Ijin ya teman-teman. Ijin sebentar bang ya. Buat teman-teman ada di bawah blender 01. Blender official 01. Mohon di unfollow. Bila perlu di blokir. Ya teman-teman ya. Itu blender 01. Itu grupnya Tristan. Memecah belah. Tolong di unfollow. Ya. Jangan dikasih naik ya. Host ya. Blender 01 official. Tengok tuh. Memecah belah. Menyimpan rekaman kita. Disampaikan ya koma-koma. Mohon ya teman-teman ya. Jangan di unfollow aja. Diblokir aja. Itu Tristan itu. Oke lanjut bang Nandira. Silahkan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk abang kuandrian. Masih ada yang hendak ditanyakan. Kepada gurunda kita disini. Udah segitu aja bang fakir. Ini juga lagi kerja. Mau izin turun dulu bang Zuma ya. Untuk semuanya. Iya. 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 Makasih untuk pencerahannya bang Zuma. Insya Allah. Udah-udah nanti. Apa. Lebih cepat lebih baik. Insya Allah. Amin. Saya tetap mendoakan untuk. Ya. Makasih bang Zuma. Amin. Makasih. 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 Barakallah. Ya terima kasih. Pintu abang kuandrian. Dan selesai. Walaupun belum sekarang. Insya Allah. Mendapatkan. Pintu hidayah. Silahkan muda rasmi. Jika ada yang mau dipertanyakan. Untuk abang guru kita. Ya aku kembali lagi ke perkataan tadi. Tentang Isa di dalam Al-Quran. Kalau bang Zuma harus menyuruh LAI. Mengeluarkan kata Allah. Sementara yang kami tahu. Allah itu adalah bahasa Indonesia. Bukan kata dari Al-Quran. Begitu ya bang ya. Kata siapa. Kata siapa. Itu bahasa Indonesia. Kata Allah itu. Ya oke. Kalau begitu bang. Saya tanya dulu abang. Silahkan. Bahasa Indonesia nya Allah itu apa sebenarnya. Gak ada. Gak ada bahasa Indonesia nya Allah. Karena Allah itu. Bukan objek. Bukan objek benda. Yang bisa. Dinamai. Dengan bahasa manusia. Karena Allah itu adalah. Nama pencipta langit dan bumi. Allah ya Allah. Gak bisa dirubah apa-apa. Suma ya Suma. Hanya bisa dikasih gelar. Suma si ganteng. Suma si cakep. Nah itu bisa. Itu sifat. Seperti Allah namanya. Sifatnya. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Itu. Jadi tidak bisa. Kemudian orang Kristen mengatakan. Allah itu bahasa Indonesia. Allah dalam bahasa Indonesia itu semisal. Misalnya. Bu Darni hari ini cantik. Allah-Allah artis Korea. Nah itu. Maksudnya mirip-mirip artis Korea. Itu Allah. Peta. Peta. Gitu. Gak ada bahasa Indonesia Allah. Gak ada. Kenapa kemudian kalian menyebut Allah. Kan anda itu orang-orang cerdas. Pintar. A tambah M tambah M tambah A. Bacanya apa? Amma. Iya kan? A tambah B tambah B tambah A. Bacanya apa? Abba. A tambah S tambah S tambah A. Bacanya Asa. Giliran A tambah L tambah L tambah A tambah A. Bacanya apa? Elah. Allah bacanya Allah. Kenapa? Kenapa tiba-tiba kayak orang struk ketika menyebut A-L-L-A-H. Alasannya untuk menyembunyikan identitas Tuhannya umat Islam yang diambil masuk ke Bible. Kenapa kalian menyebut Tuhan huruf A-L-L-A-H itu dengan sebutan Allah? Kenapa? Kalian pikun. Kalian gak bisa membaca. Kalian buta. Kenapa kalian membacanya Allah? Apa ejaan yang anda gunakan membaca itu? Sementara A tambah P tambah P tambah A tambah H. Anda bisa baca apa? A tambah S tambah S tambah A tambah H. Anda baca Asa. A tambah L tambah L tambah L tambah A tambah H. Apa kalian? Alah. Kenapa tiba-tiba struk ringan kalau menyebut huruf itu? Kenapa? Karena di situ ada upaya menyembunyikan hasil rampok dari Al-Quran. Ada kejahatan. Ada kejahatan terselubung yang kalian sembunyikan. Itulah yang disebut C-4. Menyamah-nyamahkan diri. Jadi gini Bang. Jadi Indonesia tidak punya Allah. Jadi Indonesia tidak punya Allah. Eh? Apa sih? Allah itu nama Tuhan pencipta alam semesta. Allah itu bahasa apa Bang? Allah itu bahasa apa Bang? Allah itu nama Tuhan. Seperti Suma. Suma itu bukan bahasa apa. Bukan bahasa bugi. Suma itu. Itu nama. Simbol yang melekat. Predikat yang melekat pada satu manusia. Kalau Allah itu adalah nama yang melekat pada hakikat pencipta langit dan bumi. Coba tanya pendetamu. Pak Pendeta. Ya Pak Man. Kenapa kita orang Kristen Indonesia membaca Allah? Dari kata L-H. Apa? A-L-L-A-H. Kenapa? Kok kompak semuanya baca Allah? Ada apa Pak Pendeta? Shh. Kalau kita baca Allah. Berarti kita bukai identitas kita dong. Bahwa kita lagi nyamar-nyamar. Dengan menggunakan Tuhannya umat Islam. Jangan sebut aja Allah. Itu. Coba panggil baris-baris pendeta. Baris. Pak Pendeta baris. Siap. Menghitung. Tuh. Wah. Cukup. Dengarkan. Pasang kuping. Pertanyaan pertama. Coba kamu baca ejaan berikut. Siap. Kemudian. A. Tambah K. Tambah K. Tambah huruf A. Tambah huruf H. Baca. A-K. Pintar. Tepuk tangan. Wah. Tepuk tangan. Pintar semua ini. Pintar. Udah bisa dilepas ini. Kelapangan. Coba diulang lagi. Kejaan yang berbeda. Siap. Kemudian. Kemudian. A. Tambah. F. Tambah F. Tambah A. Tambah H. Gampang kemandan. Ya. Apa? Perebutan. Apa? Wah. Tepuk tangan semua. Menggeburu. Bung-bung-bung-bung-bung-bung. Pintar-pintar semuanya. Ini lulusan-lulusan STT pintar-pintar semua ini. Terakhir. Siap. Kemudian. Dengarkan semua. Siap. A. Tambah L. Tambah L. Tambah A. Tambah H. Baca. Eh. Seketika semua kena stroke. Satu lapangan kena stroke. Dididik menjadi pembohong dan penipu. Kenapa kalian membaca tadi bagus? Udah bagus-bagus. Terpaksa kalian gak lulus. Anak TK aja bisa. Kok kalian gak bisa? Berat bang. Kenapa berat? Kalau kita sebut Allah ya. Itu berarti kita nyebut Tuhan yang umat Islam dong. Gimana? Kan kita gak percaya kepada Tuhan yang mereka. Lalu gimana? Solusinya pura-pura aja baca. Baca adeah. Kayak gitu aja. Nah itu penyakit. Oke. Oke bang. Itu penyakit. Kalian itu penyakit. Penyakit. Yang menyakitkan hati umat Islam. Tapi kalian gak pernah sadar. Kalian selalu merasa korban. Sikit-sikit lapor. Merasa korban. Kamu yang dikorbankan. Pada kalian yang memicu adanya ini. Gitu Bu Rasmi. Nah coba suruh ini. Suruh Nafiri coba. Bang Handi bisa dicoba Nafiri gak? A tambah Z. Tambah A tambah H. Nafiri baca apa? Azah. Coba A L. Tambah L. Tambah A tambah H. Bacanya apa? Gimana gimana? Kampret. A tambah L. Tambah L. Tambah A tambah H. Bacanya? Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Tengoklah teman-teman sakit. Mereka ini sakit. Fikulubihim maradha. Mazadahumullahu maradha. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Ada penyakit dalam hati kalian itu. Makanya Allah mengatakan apa? Waka antilu ulia as syaitan. Wahai saudara blender. Wahai fakir ilmu. Wahai ambulan. Wahai saiful. Wahai handi. Berangi mereka yang memperbodoh mereka. Sehingga mereka zalim. Agar mereka menjadi orang yang benar. Itu. Masa ditanya? A tambah L tambah L tambah A tambah. Apa bacanya? Allah yang maha perkasa. Apa pula kau? Pau. Nah itulah. Kalau disuarakan kayak gini. Pegang jantung semua. Aduh sakitnya hatiku dibuat bang Soma. Aduh bang Soma. Sudahlah bro sakit hatiku. Lah mau kayak mana orang ungkap kebenaran? Mau kayak mana? Ada yang sampai ada. Sudahlah. Jagarlah kau sebut Tuhan kami itu nenen. Loh kayak mana dalilnya kayak gitu? Kalian sendiri yang mau Tuhan kami 100% manusia sebagai bayi? Ya pastilah gitu. Oleh karena itu ayo, 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 ayo. Silahkan. Mari kita dudukan. Pengacara-pengacara orang-orang Kristen duduk. Mari kita sama-sama kemudian gugat lembaga Bible Indonesia. Untuk menghapuskan istilah-istilah di dalam Bible yang justru akan menghinakan agama kalian. Kami mendukung orang Kristen menghapuskan istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible. Agar Kristen menjadi agama di Nusantara ini yang memiliki warna asli. Wajah asli. Jangan niru-niru ajaran Islam. Karena kami datang belakangan. Kalian datang lebih dulu. Maka kembali kepada marwah kalian agama dari barat. Jangan ikut-ikutan kepada agama yang baru datang di abad ke-7. Silahkan. Oke Bang. Oke Bang. Kalau bahasa bataknya Allah itu Bang, debata. Kalau bahasa niasnya, suaya. Bisa juga Abang tanyakan. Tunggu dulu Bang. Bisa juga Abang tanyakan. Bahasa Bugisnya Allah itu. Tanyakan sama orang Kristen di Bugis Bang. Pasti bukan Allah. Pasti dia pakai bahasa Bugis Bang. Jadi kalau kami pakai kata Allah itu. Karena kami tahu itu bahasa Indonesia. Tapi jika Bang Juma mengatakan kata Allah itu bukan bahasa Indonesia. Itu yang perlu kita pertanyakan ya. Bahasa Indonesia-nya Allah itu apa gitu Bang. Itu yang akan kami pakai gitu Bang. Coba-coba carikan saya bahasa Indonesia-nya Allah itu apa. Coba carikan saya bahasa Indonesia-nya apa. Yang kami tahu itu bahasa Indonesia-nya adalah Allah itu. Jika Abang bilang itu bukan bahasa Indonesia. Coba ditanyakan siapa yang berwenang di dalam kebahasa Indonesia-an. Ya kesitu ditanyakan Bang. KBBI berarti saya baca kan lagi. Berarti di KBBI. KBBI aja berarti. Coba di KBBI. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna. Tuhan yang maha esa. Yang disembah oleh orang yang beriman. Tuh mana kata Islamnya enggak ada. Sudah jelas. Itu beriman. Beriman. Dan dia Tuhan yang maha esa. Nama. Allah adalah nama Tuhan. Dalam bahasa Arab. Selesai. Iya disitu enggak ada kata umat Islam. Itu nama. Nama yang dipakai. Simple aja. Rasmi. Simple aja. Sebenarnya Tuhanmu itu Allah atau Yesus? Ayo. Siapa nama Tuhanmu? Simple aja udah. Hei. Nafiri kau jawab. Kau jawab. Tuhanmu itu Yesus atau Allah? Yesus yang disebut Allah. Kepala utak kau. Enak aja kau. Enak aja kau bilang Yesus Allah. Kau itulah kau. Jadi arti Allah. Mereka mengatakan Yesus Allah. Arti Allah menurut kalian apa? Itu ke generic name. Generic name. Jadi kalau Tuhan Allah. Generic name. Generic name. Iya. Generic name. Tuhan generic name. Allah generic name. Tuhan Allah. Bahasa apa itu? Ada. Generic name. Menerangkan generic name. Iya. Generic name. Dimana ada susunan bahasa seperti itu? Generic name itu. Yang ada itu. Bang Lot Nafiri. Artinya bang generic name. Lot Nafirinya itu proper name. Itu ada. Bang Seipul. Bang Zuma. Itu yang cocok. Kalau generic name. Lalu generic name itu apa itu? Iya. Kalau di Kristen Allah itu generic name. Yang ngapain dipakai double-double. Allah sama Tuhan dua-duanya generic name. Tuhan Allah. Apa itu? Ngapain? Kok mau bajir kali bahasa kalian? Mau bajir itu bahasa? Gimana sih? Gak ada. Suka-suka. Jadi teman-teman yang lebih keras ya. Ini penistaan yang besar ya. Nabi Muhammad ketika beliau diludahi, dilempar, diapain personalnya. Nabi Muhammad gak marah loh. Tetapi ketika Allah dihina, agama yang dihina, marah loh. Loh perang loh. Jadi kayaknya ini penistaan betul nih. Dikatakan Allah seperti Yesus. Kan gak ada otak ini. Gak bisa lemah sama orang ini. Dari mana pula Allah itu dari Yesus? Wahyu 21 ayat 7. Mana tertulis? Mana tertulis Allah itu dari Yesus? Mana? Wahyu 21 ayat 7. Wahyu kepala otak kau. Wahyu. Mana? Kok bacakan? Wahyu 21 ayat 7. Bacakan lah. Bacakan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi anakku. Aku itu Yesus. Bahasa asli dari kata Allah yang kamu pakai itu, itu apa di situ tertulis? Teos. Teos bahasa Indonesia-nya apa? Dewa. Teos bahasa Indonesia-nya. Apa? Nah belum cek, belum cek. Cek dulu. Cek dulu. Ngerotak kau memang. Kau buktikan aja. Kau translate di Google, Google, Google translate ya. Di bahasa Indonesia, A-L-L-A, terjemahkan ke dalam bahasa Yunani jadi apa? Itu aja. Habis itu kau cari di teks original. Ada enggak? Ada enggak Allah itu? Kalau Teos, translate-nya jadi apa? Dewa. Mulai sadar. Semoga otak bisa berfungsi. Tapi kalau yang saya lihat ya di Google, yang saya lihat di Google, Teos itu artinya Allah bagi bahasa Yunani. Karena Teos itu, karena Teos itu, Tuh, lihat tuh. Dari bahasa Yunani. Nah, Yunani. Yunani, Yunani. Ke bahasa Inggris apa kalau Teos? God. God. Kalau Teos merujuk pada dewa atau dewi, Bunda, dari sini kita bisa merujuk pada kamu sebesar bahasa Indonesia, KBBI, karena dasar bicara kita berbahasa adalah KBBI. Di sini Teos merujuk pada kata dewa atau dewi. Nah, tuh. Ya, kalau dikaji fisik, Teos itu jadi God. Kalau God jadi apa? Tuhan. Buka Google. Di Google. Kalau saya buka di Google. Kalau saya buka di Google. Teos itu artinya Tuhan. Nah, Tuhan. Betul. Itu Tuhan bisa. Itu sudah Indonesia. Itu Tuhan. Ngapain aku bawa nama Tuhan kami lagi? Kan sudah ada Tuhan. Coba saya terjemahkan ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Tuhannya. Dan ia akan menjadi anakku. Udah? Enak kan? Iya. Enak. Enak kali. Tidak nyakitin kami. Kuping kami gak sakit. Gak sakit. Nah, kalau sakit berarti kalian ada jin. Kalau sakit. Ya Allah ya kami. Sarap. Tuhan kami itu yang kami muliakan. Jangan kalian nistakan, Bung. Habis itu kalau kalian sakit, kalian ada jin. Lu apaan? Agama kok gitu kali. Jangan kayak gitulah. Aku ilah bahwa. Oh iya kami punya agama memang aneh. Karena memang amanahnya. Dan Paulus kan minta diteladanin tuh. Aku bacakan ya teman-teman. Paulus ini minta diteladanin. Di 1 Korintus 9. Nomor 20. Di situ jelas dikatakan begini. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tuh coba. Dengan kata lain Dengan kata lain Kepada umat Islam Yang hidup di bawah hukum Allah Aku seakan-akan hidup di bawah hukum Allah Supaya aku bisa memenangkan banyak umat Islam. Sedangkan Paulus mengatakan Jadikanlah aku sebagai teladanmu. Sebagaimana 1 Korintus 11 nomor 1 Jadikan aku sebagai teladan. Nah ini makanya Saudara Kristen kenapa demikian Karena memang itu perintah. 1 Timotius 4 Nomor berapa itu? Nomor 12 Jadikanlah aku teladan. Gitu Jadi susah Saudara-saudara Kristen ini. Ya oke 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 Berarti Yesus bisa diganti jadi Tuhan. Kau bukan pengikut Yesus. Kau bukan pengikut Yesus kau. Paham tak? Ya dikut. Ya kan? Sadar. Nah. Sadar enggak kau bukan pengikut Yesus? Sadar enggak? Kok Ico? Sadar. Sadar enggak? Oke oke. Kita buktikan ya. Allah menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Nama Berasal dari Bahasa Arab. Nama ya. Proper name. Yesus juga nama. Oke. Dua nama ini. Nah. Hukum yang terutama Di antara hukum yang lain apa? Markus 12.29 Dengarlah ya orang Israel Tuhan Allah itu Tuhan Esa. Esa ya tunggal ya. Itu kata Yesus. Hukum yang terutama. Nah. Sekarang disitu ada dua nama. Yesus dan Allah. Tuhan kau ini satu apa dua? Satu. Hah? Ya udah siapa? Yesus. Yesus atau Allah? Yesus. Allah itu kan Bukan Allah kan? Udah selesai ya. Udah. Yesus ya. Udah selesai. Benar. Udah. Berarti bukan Allah ya. Sepakat? Iya. Karena banyak Allah-Allah Selesai. Banyak Allah yang palsu. Tuhan-Tuhan palsu. Kepala otak kau lah. Kepala otak kau. Kau jadi masalah otak kau ini. Hal-hal palsu kau. Kau cari masalah. Kalau udah kau lakuin udah. Jangan kau nak nasi liar. Cari masalah aja kau. Inilah cari-cari masalah ini. Cari-cari keributan. Udah menyadarin. Oke Allah itu Tuhan yang umat Islam. Dinistakan. Kan binatang itu. Udah menyadari dia. Udah. Iya. Itu udah menyadari. Dinistakan. Kau lagi gak menyadarin. Cari ribut aja kalian. Memang gak ada otak kalian. Memang iya. Penjajah kalian emang. Oke 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 blender. Aku sanggah dulu kau ya. Allah yang kami sembah ya. Sesuai tertulis kejadian 1 ayat 26 ya. Segambar dan serupa dengan Allah. Tolong bacakan dulu. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Bacakan dulu blender. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tunggu tunggu tunggu. Tunggu tunggu. Allah yang kami sembah dengan Allah yang kau sembah berbeda. Kenapa larinya ke Allah. Eh. Eh. Kenapa larinya ke Allah. Tuhan. Ini Allah yang kami sembah. Tuhan. Ya. Tuhan yang kamu sembah. Menyebutnya. Kami menyebutkan dengan Allah. Tidak bisa kau menyebutkan dengan Allah. Itu Tuhannya kami. Loh. Yang kami sembah dengar. Yang kami sembah adalah. Yang segambar Allah. Yang segambar dan serupa dengan Adam. Kepala Bapak. Berbeda. Berbeda dengan Islam. Eh. Diam. Kau diam. Alhammu tidak diserupakan dengan Allah. Woy. Yesus. Waduh. Jadi berbeda. 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 Berbeda dengan kami. Ah. Memang kan binatang kalian itu. Memang kan. Memang kau kayak binatang. Memang. Sudah dibilang. Allah itu Tuhannya umat Islam. Jangan kau pakai kayak gitu kali. Nyakitin hati kami. Gitu loh. Allah kami adalah Allah Abraham. Sedangkan kalian adalah Allahnya. Allah palsu. Ini kan nyakitin hati kami. Tuhan kami Allah. Sekarang mereka menggunakan kata Allah. Astagfirullahaladzimu Allah ya Kari. Ini kapan? Sampai kapan? Kalau sopan mau ngawas sama perempuan. Gak usah kayak gitu. Bahasamu. Kau punya agama. Punya etika. Siapa? Bahasa sopan. Kalau sama perempuan. Siapa? Kenapa ini Bang Blender? Kalian itu bukan lagi person yang tidak sopan. Agamamu yang kurang ajar kepada Tuhan kami. Tahu kau? Oten kalau naik tidak punya adab Bang. Coba biasakan adabnya dipakai Oten. Kan jadi pemicu kan? Gara-gara kata Allah kan? Jadi pemicu kalian kan? Kenapa ada kata Allah dalam Bible kalian? Hilangkan itu. Sudah selesai. Mau kalian. Teos kami yang menjadi manusia. Gak ada urusan. Silahkan. Teos kami yang menjadi bayi. Gak ada urusan. Teos kami masuk ke dalam rahim Maryam. Gak ada urusan. Gak ada urusan. Teos kami diludahin. Ditampar. Tidak ada urusan dengan kami. Tapi giliran kalian mengatakan Allah kami. Allah kami. Allah kami. Itu menyakiti hati kami. Paham? Selamat sore Abang Mayola dari Kristen apa Islam? Islam. Yang Islam tahan dulu ya teman-teman ya. Saudara ku yang Muslim. Yang Islam tahan dulu di bawah. Ya. Kita siapkan untuk yang Kristen. Jangan dulu minta permintaan yang Islam ya. Oke. Yang Islam biarkan dulu Kristen ya teman-teman ya. Ya. Yang di bawah. Mohon tap-tap layar ya. Jadi. Oten-oten. Kalian itu jemaat. Jemaat. Kalian sampaikan kepada bapak pendeta kalian yang gak tau apa-apa kalian. Pak pendeta. Kan kau yang paham kita pak pendeta. Kami stres juga pak pendeta. Tengok tuh di tiktok tuh. Ajarkan pak pendetanya kemari. Suruh dia. Jangan kalian. Kalian yang gak tau apa-apa. Suruh bilang. Sekolah STT. Sekolah teologi itu. Suruh kemari. Jangan kalian. Jangan kalian yang gak tau apa-apa kita ribut. Gara-gara kalian. Narasi suka-suka hati. Berantem kita. Untuk apa? Jangan kalian jadi korban. Panggil pak pendeta. Pak pendeta. Kau aja kalian aja yang gak paham. Kalian gak paham. Kau gak paham kau. Kau yang ngor kau. Kau yang pendeta. Kau cuma hati. Kau kami minum obat. Iya panggil pak pendetanya. Silahkan pak pendeta. Tengok tuh di tiktok tuh pak pendeta. Kan kau yang paham kita pak pendeta. Pikilah kesana. Kami gak tau apa-apa. Jangan kita. Gara-gara LAI. Kita jadi ribut. Kita berantam. Yang gak tau apa. Kalian dengarkan doktrin. Untuk apalah. Kalian kan juga korban. Sampaikan lah. Ajarkan pak pendeta tuh kemari. Dia yang paham kitab. Pak. Stres juga loh kami pak. Agama kami dibahas-bahas sama Islam di tiktok itu pak. Kan kau pak pendeta yang paling paham. Ayo pak. Ayo. Antarkan kemari. Ajarkan dia. Biar dia diskusi sama kami. Jangan kelen. Ini gak tau apa-apa. Ribut jadinya kita. Assalamualaikum dan selamat siang.